Kondisi yang diperbolehkan untuk melakukan sebut gigi Yang pertama tentu ketika kondisi giginya tidak infeksi Itu yang paling utama banget Mau bentuk giginya pecah, mau bentuk giginya tinggal setengah Itu tidak jadi masalah, tapi yang penting dia tidak infeksi Yang kedua, kondisi fisiknya baik Jadi tidak sedang kelelahan, tidak sedang menstruasi juga Kalau bisa, kemudian tidak sedang mengalami penyakit dalam Penyakit dalam yang dimaksudkan ini adalah Misalnya tidak memiliki rewet diabetes atau gula yang tinggi Dan juga sedang dalam tensi yang baik Kalau misalnya dok, saya itu memang diabetes Tapi saya ada gigi yang harus dicabut bagaimana? Biasanya sih gulanya harus distabilkan dulu Jadi bukan yang penderita diabetes tidak boleh cabut gigi itu enggak Tapi gulanya harus stabil dulu Begitu pula dengan penderita hipertensi Tensinya harus diturunkan dulu Begitu pula dengan pasien-pasien yang meminum pengencer darah Pengental darah Pokoknya semua yang berhubungan dengan jantung juga Itu biasanya harus kembali ke dokter spesialis penyakit dalam dulu Untuk dibicarakan proses persiapan pencabutan giginya seperti apa Apakah harus penghentian minum obat dulu Atau ada obat yang harus ditambahkan Itu nanti bisa dibicarakan sama dokter spesialis dalamnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!